Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan El Satriwahyuni, Ida Rahmatul Fitriyah, Laily Faizati Al-Hidayah, dan Muhammad Zaki Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan mengenai problematika penerapan understanding by design sebagai kepala sekolah Understanding by design adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri Understanding by design diterapkan sebagai alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan cara mensinkronkan tujuan, langkah, dan evaluasi pembelajaran Cara kerja understanding by design yang pertama yaitu menentukan hasil yang diinginkan kemudian yang kedua menentukan evaluasi dan yang ketiga yaitu merencanakan pembelajaran sebagai alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas Problematika pembelajaran itu sendiri dapat terjadi pada beberapa pihak seperti kepala sekolah, wakil kurikulum, stakeholder, guru, dan peserta didik Nah, yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu pada kepala sekolah Kepala sekolah itu sendiri menurut Wahyu Sumijo tahun 2002 yaitu seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar, mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antar guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran tugas kepala sekolah diantaranya yaitu yang pertama sebagai edukator yang kedua sebagai supervisor yang ketiga sebagai inventor yang keempat sebagai administrator yang kelima sebagai leader dan yang keenam sebagai motivator Permasalahan yang akan terjadi pada penerapan understanding by design oleh kepala sekolah dan solusinya adalah sebagai berikut Yang pertama, tugas kepala sekolah sebagai edukator Problematikanya yaitu kepala sekolah menghadapi kesulitan dalam membimbing dan mendorong guru untuk meningkatkan profesionalitas pada penerapan understanding by design dalam pembelajaran karena pola pikir kebanyagung guru yaitu melakukan hal baru merupakan memberatkan dan kurangnya sumber informasi terkait understanding by design Solusinya yaitu yang pertama membuat rencana kerja sekolah atau RKS salah satunya dengan menghadirkan praktisi yang memberikan sosialisasi mengenai pengembangan dan penerapan kurikulum understanding by design Kemudian solusi yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan keterampilannya Selanjutnya, tugas kepala sekolah sebagai manager Problematikanya yaitu terjadinya kesenjangan komunikasi antara kepala sekolah dengan pendidik sehingga kebijakan kepala sekolah yang sudah disetapkan termasuk dalam pengimplementasian understanding by design ini sering tidak diterima oleh kalangan pendidik karena dianggap melakukan sesuatu hal baru yang memberatkan akibatnya implementasi understanding by design ini tidak berjalan dengan maksimal Kemudian problematika yang kedua yaitu kurangnya persiapan yang matang dalam menerapkan kurikulum di sekolah Solusinya, yang pertama melakukan pembinaan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum understanding by design Kemudian yang kedua menyusun program kegiatan sekolah dan yang ketiga bekerjasama dengan wakil kurikulum untuk mengembangkan program pengembangan kurikulum kepala sekolah Tugas yang selanjutnya yaitu kepala sekolah sebagai supervisor Problematikanya yaitu keterbatasan waktu kepala sekolah untuk melakukan monitoring terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdasarkan understanding by design Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan dan menetapkan disipin kerja guru dan peserta didik Yang kedua bekerjasama dengan tim pengembangan kurikulum atau TPK Selanjutnya, kepala sekolah sebagai inventor Problematikanya yaitu yang pertama guru tidak bersemangat dan putus asa dalam menerapkan kurikulum dengan understanding by design karena sudah terbiasa dan nyaman dengan kurikulum lama Kemudian yang kedua pemikiran guru yang beranggapan penerapan kurikulum lama belum matang dan sudah datang lagi kurikulum baru Solusinya yang pertama yaitu dengan melakukan pembinaan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum understanding by design Yang kedua memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pendidik yang berprestasi disiplin dengan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Selanjutnya, kepala sekolah sebagai administrator Problematikanya yaitu kepala sekolah kesulitan merumuskan menerapkan understanding by design di sekolah karena kurangnya dukungan dan pemahaman guru terhadap pengembangan dan implementasi understanding by design dalam pembelajaran Geurgi 2005 menyatakan bahwa hanya sedikit guru yang memiliki tekad, keterlibatan, dan dukungan untuk membuat perubahan yang signifikan terkait penerapan kerangka understanding by design dalam pembelajaran Solusinya Yang pertama melakukan monitoring, evaluasi, supervisi, dan membuat laporan kerja terhadap penerapan kurikulum di sekolah baik terhadap guru, siswa, maupun karyawan Yang kedua, mengevaluasi secara menyeluruh dengan mengadakan pertemuan-pertemuan antara guru dan tim pengembang kurikulum untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Selanjutnya, tugas kepala sekolah sebagai leader Problematikanya yaitu kurangnya leluasa kepala sekolah dalam menerapkan understanding by design di sekolah karena banyak guru yang lebih senior dibandingkan kepala sekolah sehingga kebijakan yang telah disepakati bersama tidak dijalankan dengan maksimal Solusinya Yang pertama, yaitu melakukan monitoring, evaluasi, supervisi, dan membuat laporan kerja terhadap penerapan kurikulum di sekolah baik terhadap guru, siswa, maupun karyawan Yang kedua, mengevaluasi secara menyeluruh dengan mengadakan pertemuan antara guru dan tim pengembang kurikulum secara bergala untuk mengetahui kendala yang dihadapi Selanjutnya, tugas kepala sekolah sebagai motivator Problematikanya yaitu kurangnya kerjasama tim dalam mengimplementasikan understanding by design di sekolah dan sebagai guru yang bersikap bodoh amat dan tetap menggunakan metode konvensional membuat lemahnya kemampuan kepala sekolah dalam mengambil dan menetapkan keputusan Solusi yang dapat ditawarkan Yang pertama, memperkenalkan dan memberikan inovasi baru terkait penerapan kurikulum di sekolah Yang kedua, mendatangkan arah sumber dengan melakukan sosialisasi Dan yang ketiga, memberikan pelatihan kepada guru dan membentuk kaderisasi dan melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk mengetahui guru-guru yang memiliki kompetensi yang baik Menjadi teladan bagi yang lain dan membimbing guru lainnya atau seminar Permasalahan lainnya, yaitu kesulitan menerapkan understanding by design di sekolah karena masih kurangnya pemahaman guru terhadap understanding by design Solusi yang dapat ditawarkan yaitu dengan membuat rencana kerja sekolah Salah satunya mengundang praktisi yang memberikan solusi mengenai perkembangan kurikulum understanding by design Kemudian, sulitnya merencanakan penerapan understanding by design dikarenakan UBD harus dimulai dari hal kecil barulah ke hal besar dalam tujuan jangka panjang dan dalam penerapannya beberapa tahun ke depan Solusi yang dapat ditawarkan yaitu Kepala sekolah harus bisa mengayomi guru dimulai dengan membuat kelompok kecil bagi guru untuk dapat merencanakan understanding by design agar mencapai tujuan jangka panjang Problematika selanjutnya yaitu guru belum mahir menerapkan kurikulum understanding by design dalam pelaksanaan proses pembelajaran Solusinya yaitu menjadwalkan monitoring dan harus pandai membagi waktu menjalankan tugas sebagai kepala sekolah Baik demikian yang dapat kelompok kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh